Kita tinggalkan dulu Libok Liyong yang dengan sengsara membayangi jejak orang-orang hitam yang menawan Lin Lin sebagai seorang tawanan terhormat karena gadis ini, biarpun hak kekatnya amat dibenci oleh Hak Giam Lo, namun sesungguhnya adalah calon ratu yang akan diperistri oleh Kaisar Hitam. Mari kita mengikuti perjalanan suling emas bersama dua orang adiknya, Sian Eng dan Bu Sin. Tuakku, kenapa kau tadi tidak mencegah Lin Mui dibawa pergi orang-orang hitam? Bagaimana kalau sampai dia mengalami celaka di tengah perjalanan Sian Eng menegur suling emas? Suling emas diam saja, hanya menarik napas panjang. Mereka bertiga berjalan seenaknya, suling emas sebagai petunjuk jalan di depan, di belakangnya berjalan Sian Eng dan Bu Sin berjalan di belakang. Eng Mui, bagaimana kau bisa menegur Tuakku seperti itu? Kau tahu sendiri betapa peristiwa hebat susul-menyusul yang menyedihkan hati Tuakku, kata Bu Sin. Terang bahwa suling emas menghadapi hal-hal hebat, pertemuan dengan ibunya yang ternyata seorang iblis betina, kemudian kejadian-kejadian berikutnya yang hebat. Tentu saja suling emas kurang memperhatikan keadaan Lin Lin kembali suling emas menarik napas panjang. Kalian tidak usah khawatir. Lin Lin berada di tangan suku bangsanya sendiri, takkan diganggu. Melihat gelagatnya, apalagi mengingat akan pengalaman adik Sian Eng ketika diculik orang-orang hitan, agaknya Lin Lin adalah putri hitan yang dahulu dipungut tayah kita. Betapapun juga, kita akan pergi ke hitan, merampas kembali tongkat bengkau. Sekalian mencari Lin Lin menurut pendapatku, sebaiknya kalian pulang dulu ke Cien Lingsan, biar aku mencari Lin Lin. Dan, kalau sudah jumpa, akan kuajak dia menyusul ke Cien Lingsan, tentu saja kalau dia mau. Kalau ia mau. Apa maksudmu, tuaku tanya Sian Eng heran. Suling emas tersenyum. Bukankah dia itu putri hitan? Kalau dia sudah kembali kepada bangsanya dan merasa berhak berada di sana dan tidak mau kembali ke Cien Lingsan, tentu saja kita tidak dapat memaksanya, bukan? Aku ikut, tuaku. Aku akan membujuknya. Tidak boleh dia tinggal bersama suku bangsa liar itu serusian Eng yang sudah pernah dibawa kepada suku bangsa hitan itu. Betul, tuaku. Aku dan Eng Moy akan ikut, sekalian untuk meluaskan pengalaman. Kembali suling emas menarik napas panjang. Baru saja kedua orang adiknya ini mengetahui rahasia bahwa dia sebenarnya adalah Kambu Song, dan baru saja mereka berkumpul. Tidak tegahlah hatinya untuk mengusir mereka. Baiklah, akan tetapi perjalanan amat sukar dan jauh. Pula aku menghadapi banyak kerintangan. Setelah keadaanku diketahui semua tokoh Kang O, bahwa mendiang Tok Siao Kui adalah ibuku, Agaknya perjalananku tidak akan aman lagi. Mengapa, tuaku? Suling emas menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mengeluh, mendiang ibuku, Ah tak perlu dibicarakan lagi. Ia tidak melanjutkan kata-katanya dan ketika Sian Eng hendak bertanya dari belakang busin menyentuh lengannya dan memberi tanda supaya adiknya ini tidak banyak bertanya. Orang-orang hitam itu tentu berangkat ke utara melalui jalan sungai. Satu-satunya jalan tercepat ke utara hanya melalui sungai Kang Kiang. Mereka sudah menang dulu tiga hari. Aku tahu jalan tercepat menuju ke Kang Kiang, melalui anak bukit Pek, Kisan, bukit Ayam Putih. Akan tetapi perjalanannya amat sukar dan jalan turunnya sebelah sana hanya dapat ditempuh melalui sebuah jurang. Jurang ini tidak lebar, hanya 10 tombak lebih, 20 meter kurang lebih, akan tetapi amat dalam. Dahulu aku memasang sehelai tambang untuk penyeberangan di atas jurang itu. Mari kita melalui jalan itu agar dapat melakukan perjalanan cepat. Dua orang adiknya menurut dan mulailah mereka mendaki bukit Pek, Kisan. Memang betul seperti yang dikatakan suling emas, perjalanan ini amat sukar. Bukit itu tidak terlalu tinggi, akan tetapi jalan pendakiannya melalui daerah yang sukar sekali. Mereka harus melompati banyak jurang-jurang kecil, melalui daerah batu karang yang tandus dan panas, dengan jalan penuh batu-batu kecil yang bergerak-gerak kalau diinjak, melalui jalan yang licin dan berbahaya. Akan tetapi karena mereka bertiga adalah orang-orang muda yang berilmu tinggi, maka mereka dapat melakukan perjalanan cepat. Hanya Sian Eng yang kadang-kadang harus berpegang pada lengan suling emas, karena di antara mereka, hanya Sian Eng yang paling rendah tingkat kepandainya. Gusin telah mendapatkan kemajuan hebat sekali semenjak ia digembleng oleh kakek sakti di air terjun. Matahari telah condong ke barat ketika mereka bertiga tiba di tepi jurang yang dimaksudkan, jurang satu-satunya yang akan membawa mereka ke tepi sungai Kanki yang setelah mereka berhasil menyeberanginya dan tiba di bukit kecil diseberang. Ngeri keadaan di situ karena tepi jurang itu membuka lubang mengangas seakan-akan tak berdasar di bawah kaki mereka. Akan tetapi bukan hal inilah yang membuat Sian Eng memandang dengan muka pucat dan membuat busin tertegun. Bahkan suling emas sendiri mengerutkan keningnya dan mengeluarkan suara seperti kutukan di dalam tenggorokannya. Memang tambang besar dan kuat itu masih melintang di atas jurang, menjadi sehelai jembatan yang luar biasa. Akan tetapi jembatan ini tidak kosong. Di tengahnya, antara lima tombak dari tepi, tampak seorang kakek tinggi kurus gundul dan buruk menyeramkan berdiri di atas kepalanya di atas tambang. Posisi yang amat sukar dan luar biasa. Bukanlah mudah untuk berdiri jungkir balik dengan kepala di atas tambang, kedua lengan bersedakap dan kedua kaki menjulang ke atas, apalagi tambang itu melintang di atas jurang yang dalamnya ratusan meter. Tapi kakek itu tampak enak-enak saja melenggut, meramelek dan dari mulutnya yang terbuka dan kelihatan gigi kecil-kecil lompong itu keluar dengkur yang keras. Suling emas tampak marah. Hem, tak kusangka gangguan dimulai sepagi ini gumamnya dan dengan kaki kirinya ia menginjak tambang di tepi jurang, lalu bentaknya keras. Lotong, anak tua. Apakah kehendakmu menghadang aku di sini dan menjual kepandaian secara tengik begini? Hayo pergi, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku menendang tubuhmu yang reyot itu ke dasar jurang. Bu Sin dan Sian yang berdiri di belakang suling emas dan memandang penuh kengerian. Kalau terjadi pertandingan di atas tambang antara suling emas dan kakek yang bukan lain adalah Tok Sim Lotong, seorang di antara enam iblis itu, alangkah mengerikan. Mereka maklum dan percaya penuh akan kesaktian kakak mereka, akan tetapi pertandingan dilakukan di atas tambang yang melintang di atas jurang seperti itu, benar-benar amatlah berbahaya, baik bagi yang kalah maupun bagi yang menang. Sekali saja keseimbangan badan kacau, atau sekali saja kaki terpeleset dan jatuh, jangan harap akan dapat menyelamatkan nyawa, kecuali kalau orang itu mempunyai sayap seperti burung. Hehehe, Kim Siaweng, suling emas, kiranya kau anak dari si wanita cabul Tok Siaw Kui, hehehe, merah wajah suling emas. Begitu cepatnya cerita itu tersiar, pikirnya. Tok Sim Lotong tak perlu kau bersusah payah membakar hatiku. Kalau kau berniat menantangku, mari kulayani kau. Untuk apa bertingkah seperti anak-anak padahal kau sudah tua bangka begini? Hehehe, berani kau melawanku? Di atas tambang ini, takut apa suling emas meloncat ke atas tambang dengan gerakan seringan burung walet, lalu menoleh dan berkata kepada kedua orang adiknya, jangan kalian menyeberang sebelum aku beri isyarat dari sana. Sehabis memberi peringatan kepada adik-adiknya, suling emas melangkah maju sambil mengeluarkan senjatanya, yaitu sulingnya. Ia maklum bahwa biarpun kelihatan seperti orang tolol, kekanak-kanakan, namun Tok Sim Lotong adalah seorang sakti dan jahat sehingga ia dianggap cukup berharga untuk menjadi seorang di antara Tiantelio Kui. Maka ia tidak berani memandang rendah dan sengaja ia mengeluarkan sulingnya. Hehehe Tok Sim Lotong terkekeh dan tubuhnya bergerak seperti baling-baling berputaran beberapa kali di udara lalu tahu-tahu ia telah berdiri di atas tambang. Hebat sekali demonstrasinya ini, seakan-akan tambang itu merupakan tanah keras biasa baginya. Begitu kedua kakinya yang telanjang itu menginjak tambang, ia lalu lari ke tengah dan tiba-tiba tubuhnya bergoyang-goyang ke kanan-kiri. Jari-jari kakinya mencengkeram tambang dan guncangan-guncangan yang dibuat pada tambang itu membuat tubuh suling emas bergoyang-goyang pula, makin lama makin hebat sampai tubuh pendekar ini menjadi miring ke kanan-kiri. Bu Sin dan Sian Eng memandang pucat. Kakek Sinting itu berbahaya sekali dan karena kedua kakinya telanjang, tentu saja ia lebih leluasa main-main di atas tambang daripada suling emas yang memakai sepatu kulit dengan sel dipasangi baja. Suling emas dengan sepatunya itu lebih mudah terpeleset, tidak seperti lawannya yang dapat mencengkeram tambang dengan jari-jari kakinya. Hei hei hei, terjunlah, terjunlah, hei hei toksim lotong terkekeh-kekeh dan guncangannya pada tambang itu makin menghebat sehingga agaknya tak lama lagi suling emas takkan dapat menahan dirinya. Namun suling emas bukanlah pendekar sembarangan saja. Biarpun usianya belum tua, namun ia seorang yang selain memiliki kesaktian tinggi, juga ia cerdik sekali di samping wataknya yang tenang dan waspada. Menghadapi akal lawan ini, ia berlaku tenang dan tidak gentar sedikit pun juga. Dengan ilmu luekangnya ia dapat membuat kedua kakinya seakan-akan lengket pada tambang dan biarpun tubuhnya tergucang-guncang dan miring ke kanan-kiri sampai hampir roboh, namun ia sama sekali tidak dapat terjatuh dari atas tambang. Tua bangka curang, cukup permainanmu ini tiba-tiba suling emas berseru dan tubuhnya melayang ke atas, kedua kakinya terlepas dari tambang. Hampir sian engber teriak karena hal ini benar-benar berbahaya. Betapapun saktinya, suling emas tidak dapat terbang, bagaimana begitu Simbrono berani melepaskan tambang? Tubuhnya tentu akan turun lagi dan bagaimana kalau ia tidak dapat menginjak tambang lagi? Hehehe, kau cari mampus teriak Tok Simlotong dengan girang karena ia melihat kesempatan baik. Guncangan pada tambangnya makin hebat, dan ia rasa tentu kali ini suling emas tidak akan mampu turun lagi di atas tambang. Akan tetapi mendadak ia berseru keras dan melompat ke belakang, berjungkir balik dan seperti baling-baling ia berloncatan terus ke belakang karena sinar yang terang menyambarnya yang berbagaikan patuk burung Garuda, mengarah jalan darah paling penting di tubuhnya. Sekali saja ia terkena totokan ujung suling, tentu ia akan menjadi lumpuh dan akibatnya dialah yang akan jatuh ke bawah. Karena Tok Simlotong sibuk mengelak inilah maka tambang tidak terguncang-guncang lagi dan tentu saja hal ini sudah diperhitungkan oleh suling emas yang dengan mudahnya dapat turun lagi di atas tambang. Kini dialah yang menyerang, terus mendesak lawan dengan sulingnya sehingga kakek gundul itu berseru-seru marah, akan tetapi terpaksa mundur terus sambil berjungkir balik makin lama mendekati tepi seberang jurang. Mendadak Tok Simlotong memekik dan tubuhnya melayang tinggi dan cepat, tahu-tahu ia sudah berada di seberang dan kedua tangannya yang kurus itu telah mengangkat sebuah batu karang sebesar ke bau, lalu dilontarkannya batu karang itu ke arah suling emas yang masih berada di atas tambang. Serangan hebat dan berbahaya sekali dan sekaligus menyatakan bahwa kakek kurus kering itu benar-benar luar biasa karena dengan mudahnya dapat mengangkat dan melontarkan batu karang yang demikian besarnya. Namun suling emas tidak menjadi gentar atau gugup. Ia merendahkan tubuhnya sampai hampir berjongkok, sulingnya berkelebat dan berhasil menotol dan mendorong batu itu dari bawah. Luncuran batu itu menyeleweng lewat di atas kepalanya, lalu meluncur ke bawah. Sampai lama barulah terdengar suara hiruk pikuk di sebelah bawah, akan tetapi suling emas sama sekali tidak mempedulikannya, tidak melihat sedikitpun ke bawah, melainkan waspada memandang ke arah lawan sambil melangkah maju. Di seberang lain, Sian Eng meramkan mati saking ngerinya, juga busin merasa ngeri sekali. Mereka melihat betapa batu karang sebesar kerbau itu menimpa batu-batu di bawah dan hancur berkeping-keping. Dapat dibayangkan betapa tubuh manusia akan hancur lebur kalau terjatuh dari tempat setinggi ini. Tok Sim Lotong agaknya menjadi marah dan penasaran sekali. Sambil meringkik aneh ia menubruk ke arah tambang, agaknya bermaksud memutus tambang itu. Suling emas dapat menduga niat jahat ini, maka sekali melompat ia telah berada di tepi dan sulingnya berkelebat merupakan sinar terang menusuk ubun-ubun kepala Tok Sim Lotong. Terpaksa iblis ini tidak melanjutkan niat jahatnya, sebaliknya ia menggulingkan tubuhnya ke belakang. Sambil bergulingan ini, kedua tangannya tiada hentinya bergerak dan batu-batu besar kecil berhamburan menyambar ke arah suling emas bagaikan hujan berasnya. Hebat memang iblis itu. Sukar dikatakan apakah gerakannya bergulingan itu gerakan mengelak ataukah menyerang, sifatnya mengandung kedua-duanya. Ia bergulingan untuk mengelak dari suling lawan, namun ia pun bergulingan sambil menyerang. Serangan yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena semua batu itu besar kecil menyambar ke arah jalan-jalan darah di tubuh, bukan sambaran semblarang sambar. Suling emas sibuk memutar sulingnya menangkis, malah mengeluarkan kipasnya dan senjata kedua ini banyak berjasa mengebut runtuh batu-batu kecil. Biarpun serangan itu hebat, namun suling emas masih sempat berseru ke sebelah belakangnya. Kalian menyeberanglah. Bu Sin dan Sian Eng mendengar seruan yang nyaring luar biasa ini. Mereka lalu mendekati jembatan tambang. Kau menyeberang dulu, Eng Moi, biar aku di belakangmu, kata Bu Sin. Menyeberang tambang seperti itu bukanlah hal yang terlalu sukar bagi Sian Eng. Hanya tempat dan keadaannya lah yang terlalu mengerikan sehingga jantungnya berdebar tegang, wajahnya agak pucat dan rasa takut menyelubungi hatinya. Melihat betapa kedua kaki adiknya agak menggigil, Bu Sin menyentuh pundaknya dan berkata, Jangan takut, adikku. Tidak apa-apa, tambangnya begini besar dan kuat, jaraknya tidak jauh, apa sukarnya? Asal kau jangan memandang ke bawah. Sian Eng mengangguk, lalu melangkah maju ke atas tambang, diikuti kakaknya. Dua orang muda ini melangkah hati-hati sekali, mengembangkan kedua lengan ke kanan-kiri untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketika mereka tiba di tengah-tengah jembatan, mendadak terdengar suara orang tertawa di sebelah belakang mereka. Bu Sin dan Sian Eng kaget, cepat menengok dan alangkah kaget hati mereka melihat dua orang laki-laki memegang golok, datang tertawa-tawa sambil menggerakkan golok hendak membabat tambang yang mereka injak. Tuako, tolong hampir berbareng Bu Sin dan Sian Eng berteriak, akan tetapi hampir putus asa karena pada saat itu suling emas masih bertempur seru menghadapi toksim lotong. Dua batang golok yang tajam menyambar ke arah tambang dan agaknya dalam detik-detik berikutnya tubuh Bu Sin dan Sian Eng akan terbanting hancur lebur di dasar jurang kalau saja pada saat itu tidak terjadi hal yang hebat. Suling emas mendengar teriakan adik-adiknya, cepat menengok dan berseru keras, tangan kirinya yang memegang kipas menyambar ke bawah dan di lain detik, dua buah batu kecil telah dilontarkan oleh kipas itu, bagaikan dua butir peluru saja. Menyambarnya dua buah batu kecil itu sama sekali tidak kelihatan saking cepatnya. Tau-tau dua orang pemegang golok itu memekik ngeri, mereka terguling reboh dan karena mereka berdiri di tepi jurang, tubuh mereka tak dapat dicegah lagi menggelinding turun dan melayang ke bawah. Hanya terdengar raung mengerikan ketika dua tubuh itu melayang-layang, kemudian sunyi, bahkan terbantingnya tubuh itu ke atas batu-batu runcing di sebelah bawah tidak terdengar sampai ke atas, saking tingginya tempat itu. Sejenak Sian Eng meramkan matu dan tubuhnya bergoyang-goyang. Ia merasa ngeri dan tegang, kedua kakinya menggigil dan hampir tingsan. Untung baginya, busin lebih tabah hatinya. Pemuda ini cepat melangkah maju dan menangkap lengan adiknya ketika melihat gadis itu bergoyang-goyang dan tidak dapat bergerak maju. Engmoy, bahaya telah lewat, hayo cepat menyeberang katanya sambil mengguncangkan dan mendorong. Sian Eng sadar kembali, mengeluh lirih lalu melangkah kecil menyeberangi tambang yang tinggal beberapa meter jauhnya itu. Setelah berhasil mencapai tepi penyeberangan luar biasa ini, busin dan Sian Eng mendapat kenyataan bahwa bukit di seberang sini jauh bedanya dengan bukit di seberang sana. Bukit ini subur, indah dan menyenangkan sekali. Dari atas tampak di lareng gunung itu air sungai bening berkilauan. Itulah sungai Kankiyang. Tentu saja mereka hanya dapat memandang tamasya alam ini sepintas lalu saja karena perhatian mereka segera tertuju ke arah suling emas yang masih bertempur melawan Toksim Lotong. Mereka berdua maklum bahwa dengan tingkat kepandayan mereka, membantu suling emas berarti malah mengacaukan gerakan-gerakannya, maka mereka hanya memandang dengan kagum dan juga cemas. Kakek tinggi kurus itu ternyata lihai bukan main. Ia menghadapi suling emas hanya bertangan kosong saja, akan tetapi ternyata segala sesuatu yang berada di dekatnya merupakan senjatanya. Batu-batu besar kecil, ranting-ranting dan dahan, kadang-kadang malah pohon-pohon yang cukup besar dicabutnya dan dimainkan sebagai senjata. Memang demikianlah keadaan kedua saudara Toksim Lotong dan Suhengnya, Teat Beng Koejin. Mereka berdua ini adalah murid-murid orang sakti, akan tetapi karena sejak kecil hidup di dalam hutan liar, mereka menjadi ganas seperti orang hutan dan kera mereka berkelai pun kasar dan sederhana. Namun karena gerakan-gerakan mereka berdasarkan ilmu silat tinggi yang luar biasa, maka tentu saja kepandayan mereka hebat. Suling emas sudah berhasil mendesaknya, namun belum juga dapat merobohkannya. Ada empat kali sulingnya mengenai sasaran, namun kekebalan kakek kurus itu dapat menahan hantaman suling yang kenanya memang tidak tepat benar. Gusin, Engmoy, lekas kalian pergi ke sungai itu dan cari perahu. Aku menyusul segera. Kalau aku belum datang dan kalian sudah mendapat perahu, berangkat saja dulu menurutkan aliran sungai. Lekas. Gusin dan adiknya heran melihat sikap suling emas yang tergesa-gesa dan seperti gugup itu. Terang bahwa suling emas tidak akan kalah oleh si kakek kurus, mengapa mengusir mereka pergi cepat-cepat. Akan tetapi kelika melihat pandang mata suling emas mengerling tajam ke arah belakang mereka, Gusin cepat menengok dan bukan main kagetnya ketika ia melihat beberapa orang berlari cepat menuju ke penyeberangan. Bahkan yang terdepan, seorang kakek bertelanjang badan hanya pakai cawat seperti toksim lotong, tubuhnya gemuk berpunuk, telah meloncat ke atas tambang dengan kecepatan dan keringanan tubuh yang mengagumkan sekali. Toat Bengkoy Jin. Tahulah busin sekarang akan maksud suling emas. Tentu saja dengan adanya mereka berdua, suling emas menjadi kurang leluasa untuk melawan setian banyak orang pandai, karena di samping harus menandingi mereka, juga harus melindungi kedua adiknya. Tapi, kau sendiri, tuaku Sian Eng mengkhawatirkan kakaknya dan agaknya tidak tega untuk meninggalkan suling emas seorang diri menghadapi setian banyaknya lawan tangguh. Pergilah suling emas berseru kesal dan busin lalu menarik tangan Sian Eng, diajak berlari cepat pergi meninggalkan tempat berbahaya itu. Jalan menuruni bukit hijau ini amat mudah, jauh bedanya dengan bukit di seberang dan karena sungai itu sudah tampak dari lereng tadi, kini dengan mudah busin dan Sian Eng mengerahkan larinya. Hanya satu jam mereka berlari menuruni bukit dan tibalah mereka di tepi sungai Kang Kiang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa baru malam tadi perahu yang membawa orang-orang hitam dan lin-lin lewat di tempat itu. Memang jalan melalui bukit dan menyeberangi tambang itu merupakan jalan yang amat dekat, jalan memotong yang lurus, tidak seperti jalan sungai yang berbelok-belok. Kita menanti di sini, Sien Ko. Ah, Tua Ko menghadapi banyak musul liai, bagaimana kalau, kalau dia, dia tidak akan kalah, Eng Moi. Jangan kekhawatir. Kita harus mentaati pesannya, mari kita mencari perahu. Tapi di sini amat sunyi, mana ada perahu? Pula, ku rasa lebih baik kita jangan pergi sebelum Song Tua Ko datang. Tua Ko tadi berpesan supaya kita berangkat dulu, kalau tidak ada perahu, kita bisa mencari kesebelah hilir sampai dapat. Mari, Eng Moi, Seng Tua Ko memesan demikian tentu ada alasannya. Tanpa memberi kesempatan lagi kepada Sien Eng untuk membantah, Busin memegang tangannya dan diajak melanjutkan perjalanan, menyusuri tepi sungai itu ke hilir dengan langkah cepat. Tentu saja mereka juga tidak tahu bahwa kira-kira 30 li di sebelah depan sana, Li Bok Leong juga menyusuri tepi sungai untuk mengikuti perahu besar yang menawan Lin Lin. Sebetulnya kalau Busin dan Sien Eng melakukan perjalanan cepat dan sengaja mengejar rombongan yang membawa Lin Lin, agaknya dalam waktu setengah hari akan dapat menyusul mereka. Akan tetapi kakak beradik ini tidak tergesa-gesa, bahkan kadang-kadang melambat dengan harapan akan segera dapat tersusul suling emas karena betapapun juga, mereka merasa tidak enak berpisah dari kakak yang sakti ini. Mereka melakukan perjalanan menyusuri sungai sambil setengah menanti munculnya suling emas. Dan inilah sebabnya maka jarak antara mereka dan rombongan orang hitam tetap jauhnya, bahkan makin menjauh karena kadang-kadang perahu besar itu sengaja dipercepat untuk membuat Li Bok Leong yang mengikutinya dari pantai menjadi makin payah. Setelah melihat kedua orang adiknya pergi dengan cepat, suling emas menjadi lega hatinya. Ia tadi melihat munculnya Toat Beng Koy Jin dan beberapa orang di belakang kakek berpunuk itu yang gerakan-gerakannya cukup membayangkan kepandayan tinggi. Oleh karena inilah maka ia bersikeras menyuruh kedua adiknya pergi lebih dulu, karena ia maklum bahwa menghadapi lawan-lawan setangguh itu, kehadiran Bu Sin dan Sian Eng merupakan bahaya. Sekarang hatinya lega dan sambil tersenyum mengejek ia berkata, Tok Sim Lotong, karena aku tidak bermusuhan dengan Tiantel Yoko Wai, juga denganmu pribadi tidak ada dendam-dendam, mengapa kau bersikeras dan tidak mau membuka mata bahwa sejak tadi aku berlaku murah dan mengalah? Sekarang Su Heng dan teman-temanmu datang, aku tidak bisa bersikap mengalah lagi. Tiba-tiba suling emas menggerakkan sulingnya secara aneh, yaitu ia telah mainkan ilmu silat Hang Ing Bun Hoat. Ilmu Hang Ing Bun Hoat, ilmu sastra angin dan awan, ini adalah ilmu kesaktian yang ia terima dari kakek sakti Bu Kek Sian Su dan selama ini merupakan ilmu simpanannya karena ilmu gaib ini tidak akan seberangan ia keluarkan kalau tidak perlu. Dengan ilmu silatnya yang sudah hamat tinggi, tanpa mengeluarkan ilmu simpanan ini pun suling emas jarang menemukan tandingan. Akan tetapi karena sekarang ia melihat keadaan mendesak dengan munculnya Toat Beng Koejin yang lihai, sedangkan ia harus menyusul kedua orang adiknya, harus segera mencari lin-lin dan merampas kembali tongkat kebesaran Beng Kau, maka terpaksa ia mengeluarkan ilmu simpanannya ini untuk menghadapi Tok Sim Lotong yang benar-benar lihai dan tangguh itu. Tok Sim Lotong terkesiap mengeluarkan pekek aneh ketika tiba-tiba matanya menjadi silau. Di depan matanya hanya berkelebatan sinar keemasan dari suling lawan yang bergerak membentuk coret-moret tidak karuan, namun selain indah gayanya, juga mengandung tenaga mukjijat yang sukarya lawan. Selama hidupnya kakek ini belum pernah gentar menghadapi ilmu silat dari manapun juga, akan tetapi ia benar-benar kaget sekali menghadapi gerakan aneh yang mengandung getaran mukjijat ini. Cepat ia mengerahkan tenaga singkangnya, dan mengingat bahwa suling bukanlah senjata tajam, Tok Sim Lotong lalu mencengkeram dengan tangan kirinya untuk merampas suling sedangkan tangan kanannya mencengkeram pun tak lawan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika cengkeramannya padat pun tak meleset seperti mencengkeram batu licin saja, sedangkan tangan kiri yang bertemu dengan suling seketika menjadi lumpuh. Cepat ia melempar diri ke belakang, membuat gerakan jungkir balik tiga kali lalu ia menggelinding sampai 10 meter lebih jauhnya. Untung ia membuat gerakan ini untuk menolong dirinya, kalau tidak tentu ia akan celaka, sedikitnya akan terluka parah. Kehebatan jurus yang dikeluarkan suling emas ini tidaklah mengherankan. Ia tadi mengeluarkan jurus ilmu silat sakti Hang Lin Bun Hoat dengan dasar coretan huruf T. Huruf ini merupakan huruf sakti, atau huruf ajaib bagi para ahli filsafat. Memang bagi orang biasa, huruf ini berarti jalan, akan tetapi bagi ahli kebatinan memiliki arti yang lebih mendalam dan luasnya bukan main. Bahkan Nabilo Chu dengan kitab Chu T. Keng, Tao Te Ching, yang terkenal di seluruh dunia itu mendasarkan filsafat-filsatatnya bersumber pada huruf Chu inilah. Demikian di dalam dan penuh rahasia serta gaibnya huruf Chu ini sehingga di dalam kitab itu disindirkan bahwa Chu tidak dapat diterangkan, tidak dapat disebut, tiada bernama, saking kecilnya tidak tampak, saking besarnya memenuhi alam semesta, lebih gaib daripada yang gaib, sumber segala yang ada dan tidak ada, semua rahasia. Demikianlah untuk menggambarkan huruf Chu ini, dan sebagian kaum cerdik pandai membuatkan arti kata itu sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, dengan mendasarkan jurusnya pada huruf gate ini mana bisa Tok Simlotong menghadapinya? Sekali gebrakan saja, kalau ia tidak cepat-cepat membuang diri ke belakang dan bergulingan sampai 10 meter jauhnya, tentu ia akan mengalami celaka besar. Pada saat Tok Simlotong bergulingan, Toat Beng Khoi Jin sudah tiba di tempat itu, bersama 3 orang temannya yang sebetulnya adalah anak buah Hitgan Kai Ong. Seperti kita ketahui, kakak beradik liar ini dapat dibujuk oleh Hitgan Kai Ong dan menjadi pembantu-pembantunya. Kini mereka berdua, dibantu 3 orang anak buah pengemis itu, memang ditempatkan di situ untuk menghadang perjalanan suling emas. Sebagai orang-orang liai, kedua kakek aneh ini amat semibrono maka tadi yang berada di jembatan tambang hanya Tok Simlotong, sedangkan Toat Beng Khoi Jin yang menganggur menjadi tidak betah, dan mengajak 3 orang pembantu itu memasuki hutan mencari daging binatang. Toat Beng Khoi Jin melihat Sute-nya bergulingan, cepat menghampiri dan dengan suara khawatir bertanya, bagaimana, Sute? Kau tidak apa-apa, kan, Sute? Sakitkah, adikku sayang ia merangkul si kurus itu dan mengelus-ngelus kepalanya yang gundul, sikapnya seperti seorang kakak menghibur adiknya. Dan anehnya, Tok Simlotong menangis dalam rangkulan suhengnya. Tangis manja seorang anak kecil. Ada pun 3 orang pembantu Rid Gan Kai Ong itu segera menyerbu dengan golok di tangan ketika melihat suling emas. Mereka semua maklum akan kelihayaan suling emas, akan tetapi karena di situ ada Toat Beng Khoi Jin dan Tok Simlotong, tentu saja mereka berbesar hati dan berani menyerbu. Pada saat itu tangan suling emas masih bergerak melanjutkan coretan-coretan terakhir dari huruf 2, hanya 2 kali gerakan coretan lagi, namun ini sudah cukup karena terdengar 3 orang itu memekik keras, tubuh mereka terpental didahului golok yang patah-patah, roboh terbanting di atas tanah dan tidak dapat bangun kembali. Karena suling emas memang tidak mempunyai niat untuk menunda perjalanannya dengan pertempuran-pertempuran yang tidak beralasan, tanpa menoleh lagi ia lalu melompat dan pergi meninggalkan tempat itu. Hi, Kim Xiao Weng, tunggu. Kau sudah berani mengganggu suteku, beraninya hanya pada anak-anak, hayo kau lawan aku mentak Toat Beng Khoi Jin sambil melompat berdiri dan melontarkan sebuah batu karang yang besar. Suling emas tertawa dan mengelak sehingga batu besar itu dengan suara hiruk-pikuk menimpa pohon yang tembang seketika. Kau bilang Tok Sim Lotong anak-anak? Haha, anak-anak tua bangka, seperti juga kau. Aku tidak ada waktu banyak, selama tinggal suling emas tidak berhenti berlari, tidak pedulikan lagi pada Toat Beng Khoi Jin yang memaki-makinya dan mengejarnya bersama Tok Sim Lotong. Karena ginkang dari suling emas sudah mencapai tingkat tinggi sekali, sebentar saja ia dapat meninggalkan dua orang pengejarnya dan lari menuruni bukit menuju ke arah sungai Kang Kiang. Ada pun tiga orang yang dirobohkannya tadi masih belum dapat bangun, biarpun tidak tewas namun masih ngorok seperti babi di sembelih. Kalau tadi Sian Eng dan Bu Sin menghabiskan waktu satu jam untuk menuruni bukit itu, bagi suling emas hanya membutuhkan belasan menit saja. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat banyak sekali orang menghadannya di tepi sungai Kang Kiang. Ia kaget melihat Kang Kiang sudah berada di situ, dan ia heran menyaksikan puluhan orang yang ia kenal sebagai tamu-tamu yang tadinya berkumpul di Nan Chao dan yang sudah meninggalkan Nan Chao dua tiga hari yang lalu. Ada tokoh-tokoh besar wakil dari Partai-Partai Persilatan Besar, ada pula Hwasyo Hwasyo Syauling, ada pendekta-pendekta Tosu dari Godi Pai dan Kong Tong Pai. Dan mereka ini semua rata-rata bersikap kering dan bermusuh. Para sahabat yang baik, nah itulah dia Putra Tunggal Tok Syaul Kwei. Kalau bukan dia yang harus membayar hutang mendiang ibu kandungnya, siapa lagi terdengar Edgan Kai Ong berseru sembil tertawa mengejek. Kini Suling Emas sudah berhadapan dengan mereka. Melihat semua orang itu siap mengeroyoknya, Suling Emas cepat mengangkat tangan ke atas sambil berkata, Saudara-saudara sekalian ini bukankah tadinya menjadi tamu-tamu terhormat di Nan Chao? Mengapa tidak lekas kembali ke tempat masing-masing dan menghadang kudis ini? Ada urusan apakah? Orang banyak itu melangkah maju, dan seperti seribu burung berkicau mereka menjawab dengan ucapan masing-masing. Akan tetapi rata-rata mereka itu marah dan Suling Emas masih sempat mendengar betapa mereka itu menaruh dendam atas perbuatan-perbuatan mendiang ibunya. Ia menjadi bingung, kemudian melihat seorang Hwasyo tua dari Siao Lin Pai yang dikenalnya baik ia cepat menegur Hwasyo itu. Chong San Hwasyo, kau mengenal baik padaku dan kiranya cukup maklum bahwa aku selamanya tidak memusuhi Siao Lin Pai dan lain-lain golongan. Mengapa sekarang terjadi pencegatan ini? Mengapa pula kau ikut-ikutan hendak memusuhiku? Apakah salahku terhadap Siao Lin Pai? Hem, Suling Emas, memang kau tak pernah memusuhi kami, bahkankah selalu berbaik dengan Siao Lin Pai? Akan tetapi kebaikanmu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kejahatan ibu kandungmu. Tiga orang suhengku tewas 20 tahun yang lalu dan seorang suteku diculik ibumu, kemudian tewas pula tidak tentu kuburnya setelah dijadikan barang permainan ibu kandungmu. Dosa itu tak berampun, dan karena ibumu sudah tewas, kau lah yang harus membayar hutangnya. Harap saja kau suka menyerahkan agar Pincheng, aku, bawa kau menghadap ketua kami di Siao Lin. Mana bisa, Chong San Hwasyo bantah seorang Tosu yang dikenal pula oleh Suling Emas sebagai seorang tokoh Hoasan bernama Kok Seng Chu. Pinto, aku, juga mempunyai urusan dengan Suling Emas karena ibunya, Tok Siao Kui pada puluhan tahun yang lalu mengobrak-obrik Hoasan, membunuh lima orang suhengku, mencuri pedang pusaka dan menghina ketua. Kami berusaha mencarinya selama ini, akan tetapi ia bersembunyi dan sekarang begitu keluar lalu binasa. Perhitungan lama belum dilunaskan, tahun yang lalu di Taisan, seorang sute Pincheng bernama Kok Ceng Chu tewas oleh siang M.O.U.Sini yang ternyata juga murid Tok Siao Kui. Hem, siapa lagi kalau bukan Suling Emas yang harus mempertanggungjawabkan? Suling Emas, hayo kau ikut dengan Pincheng kehoasan. Tidak bisa kata seorang Hwesyo lain yang bermuka hitam bernama Hek Bin Hwesyo yang tokoh Godipai. Tok Siao Kui mencuri kitab pusaka Godipai, tentu diberikan kepada putranya. Suling Emas, kau kembalikan kitab itu, baru Pincheng mau pergi sambil berkata demikian, Hwesyo muka hitam ini seperti yang lain-lain lalu melangkah maju sambil melintangkan Toya Baja di tangannya. Masih banyak yang bicara dan rata-rata mereka itu mengemukakan perbuatan-perbuatan Tok Siao Kui dan ingin menuntut balas pada Suling Emas. Pendekar ini menjadi kaget, menyesal, sedih dan juga bingung. Tak disangkanya bahwa ibunya yang selama ini menjadi kenangan yang dibelas sehingga ia rela meninggalkan ayahnya, hidup terlunta-lunta, ternyata adalah seorang tokoh yang begini banyak musuhnya dan yang telah melakukan banyak perbuatan jahat. Rasa sesal di hatinya membuat ia ingin menebus dosa itu dengan nyawanya, ingin membiarkan dirinya dikeroyok dan dibunuh, ingin menebus dosa ibunya dengan cucuran darah dan melayangnya nyawa. Akan tetapi, ia masih mempunyai banyak tugas di dunia ini. Apalagi ia telah berdosa kepada ayah kandungnya, mengira ayahnya yang jahat terhadap ibunya. Kini ibunya yang banyak dosa telah tewas, ayahnya yang agaknya menjadi korban ibunya, yang ditinggal pergi ibunya telah tewas pula. Akan tetapi anak-anak ayahnya masih ada. Musin dan Sian Eng dan juga Lin Lin, ia harus melindungi mereka untuk menebus dosanya sendiri terhadap ayahnya. Pula semua tuduhan terhadap ibunya itu harus ia selidiki dulu. Dengan sudut matanya suling emas melihat orang-orang yang menghadapinya. Ada 24 orang, belum terhitung It Gan Kai Ong. Mereka itu rata-rata berilmu tinggi dan selain di situ ada It Gan Kai Ong yang tangguh, di sebelah belakang masih datang pula Toat Beng Koejin dan Tok Sim Loto. Kalau mereka semua maju, biarpun ia tumbuh sepasang sayap, kiranya ia takkan mungkin dapat menandingi mereka. Kalian terburu nafsu. Andai kata mendiang ibuku melakukan semua itu, apa hubungannya dengan aku? Aku tidak ada waktu untuk melayani kalian yang sedang mabuk dendam. Setelah berkata demikian, suling emas memutar sulingnya dan melompat jauh, lalu melarikan diri. Tentu saja ia tidak mau lari ke hilir karena hal itu tentu akan membawa ia ke tempat adik-adiknya dan kalau hal ini terjadi akan berbahayalah bagi adik-adiknya. Maka ia sengaja mengambil jalan yang sebaliknya. Yaitu ke hulu sungai, berlawanan dengan aliran air. Dengan suara gemuruh orang-orang itu melakukan pengejaran sambil mengacung-acungkan senjata masing-masing. Suling emas menjadi makin gelisah. Tentu saja ia bisa melawan mereka, dan dengan ilmu silatnya yang tinggi, agaknya tidak akan mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Akan tetapi, menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang berilmu tinggi tentu saja ia akan terpaksa untuk mengeluarkan ilmu kepandainya dan hal ini tentu akan mengakibatkan banyak korban jatuh. Hanya dengan jalan merobohkan dan membunuh ia akan dapat membuka jalan darah dan membebaskan diri, dan hal ini justru sama sekali tidak dikehendakinya. Kalau ia melakukan pembunuhan, berarti ia menambah dosa-dosa ibunya. Berpikir demikian, suling emas mempercepat larinya. Akan tetapi para pengejarnya adalah tokoh-tokoh pilihan dari pelbagai partai persilatan besar yang tentu saja pandai memergunakan ilmu lari cepat sehingga mereka ini dapat terus melakukan pengejaran dan tidak tertinggal terlalu jauh oleh suling emas. Malah tiba-tiba pendekar itu mendengar bentakan tepat di belakangnya, bentakan yang amat nyaring dari seorang wanita. Kau harus menebus nyawa ayah yang terbunuh oleh ibumu. Lihat pedang. Suling emas kaget sekali, cepat ia menghindar dengan langkah nyerong. Sinar pedang yang putih seperti perak meluncur lewat di atas pundaknya dan alangkah kagetnya ketika ia melihat seorang wanita cantik berpakaian serba hijau yang menyerangnya itu. Wanita ini cantik dan berwajah kering, pakaiannya sederhana dari sutera warna hijau, usianya sekitar 30 tahun. Melihat ker pedang bersinar putih perak itu tadi menusuk, suling emas menduga bahwa wanita ini tentulah seorang anak murid pilihan dari seorang ahli pedang dan ahli sinkang yang sakti. Gerakan wanita itu ringan bukan main, seakan-akan pandai terbang, dan gerakan pedangnya pun cepat dan seperti kilat menyambar. Hati suling emas terkesiap, cepat ia mencabut kipasnya dan menggunakan kebutan kipas untuk mengebut pedang itu tiap kali sinarnya menyambar. Kau siapakah, nona? Aku buengsin kiam, pedang sakti tanpa bayangan, tanulien dari pantai timur. Mendiang ayahku, tanhui, tewas di tangan ibu kandungmu yang jahat setelah ia mengelabdobi ayah sehingga berhasil mewarisi ginkang dari ayah. Ibumu jahat dan palsu, kau harus menebus dosanya bentak wanita itu sambil menyerang lagi. Suling emas kaget. Ia ingat akan nama Basartan Hui, jago pedang di pantai timur. Ayahmu yang berjuluk Hui Tiameng, pendekar pedang terbang? Betul dan sekarang menanti di akhirat untuk menunggu nyawamu. Diam-diam suling emas mengeluh. Apalagi setelah melihat para pengejari yang lain sudah datang dekat. Ia tidak tega merobohkan wanita ini. Nama Besar Hui Tiameng terkenal sebagai pendekar yang berbudi. Kalau pendekar itu tewas di tangan ibu kandungnya dan sekarang anaknya berusaha membalas, bagaimana ia dapat tega merobohkan tanulian ini? Ibuku yang berbuat, aku tidak tahu apa-apa, katanya sambil mengebut pergi pedang yang kembali telah menusuknya dengan cepat. Agaknya kau haus darah, biarlah ku beri sedikit darahku sambil berkata demikian. Ketika pedang lawan membacok, suling emas sengaja membiarkan ujung bahunya yang kiri terserempet pedang sehingga baju serta kulit dan sedikit daging bahunya robek. Darahnya mengalir membasai baju, akan tetapi pada saat itu tanlian menjadi lumpuh lengan kanannya karena secara lihai sekali suling emas membarengi dengan totokan ujung gagang kipas pada jalan darah di dekat siku. Maafkan aku setelah berkata demikian, kembali suling emas membalikan tubuh dan lari secepatnya sebelum para pengejarnya datang dekat. Hanya sebentar saja tanlian lumpuh lengannya. Totokan itu agaknya oleh suling emas sengaja dilakukan perlahan, hanya untuk membuat gadis itu tak berdaya beberapa menit agar ia dapat melarikan diri. Gadis itu berdiri termenung. Ia maklum bahwa kalau suling emas tadi menghendaki, ia sudah roboh binasa, dan maklum pula lah ia bahwa agaknya suling emas sengaja tadi membiarkan pundaknya terbacok. Tak terasa lagi mukanya berubah merah dan ia memandang sedikit darah yang berada di mata pedangnya. Ayah, cukupkah darah ini bisiknya dan dua butir air mat mengalir turun yang cepat diusapnya. Dia sudah terluka. Hayo kejar, dia sudah terluka. Demikian teriakan para pengejar dan karena tidak ingin orang lain mengetahui keadaannya, tanlian terpaksa ikut pula mengejar, seakan-akan terseret oleh gelombang para pengejar itu yang dipanaskan oleh Hitgan Kai Ong, Tok Sim Lotong dan Toat Beng Koy Jin yang juga sudah ikut mengejar. Para pengejar itu, didahului oleh Hitgan Kai Ong, kini mulai melepas senjata gelap dari belakang. Bagaikan hujan berbagai macam jarum, ia wata pelor baja berhamburan menyambar ke arah suling emas. Mendengar suara angin senjata-senjata rahasia ini, terpakta suling emas membalikan tubuh dan memutar suling, juga mengibaskan kipasnya. Ia maklum bahwa senjata-senjata rahasia yang dilepaskan oleh orang-orang sakti itu tak boleh dipandang ringan. Di antara senjata-senjata gelap itu yang terdiri daripada senjata-senjata rahasia kecil, yang paling menyolok adalah senjata rahasia yang dipergunakan sepasang saudara liar, yaitu Tok Sim Lotong dan Toat Beng Koy Jin karena mereka ini melontarkan batu-batu besar. Karena maklum akan bahayanya serangan senjata rahasia yang datang bagaikan hujan dan dilepas oleh orang-orang pandai, suling emas tidak berani memandang ringan, tidak berani hanya mengandalkan kelincahan untuk mengelak. Terpaksa ia menghadapi senjata-senjata rahasia itu dengan kelitan, tangkisan suling dan kebutan kipasnya. Akan tetapi untuk melakukan hal ini, berarti ia berhenti berlari dan sebentar saja para pengejarnya sudah dapat menyusul dan kembali ia dihujani serangan. Masih untung baginya, agaknya para pengejar yang kesemuanya menaruh dendam dan ingin berebut menyerangnya itu membuat penyerangan mereka kacau balau, yang satu malah menjadi penghalang gerakan yang lain. Dengan adanya penyerangan yang kacau balau ini, suling emas masih dapat menyelamatkan dirinya dengan menangkis dan berloncatan, kemudian setelah melihat lowongan, ia melarikan diri lagi. Para musuhnya melakukan pengejaran sambil berteriak-teriak. Tidak terlepas dari pandang mati suling emas betapa gadis baju hijau putri pendekar pedang terbang Huy Tiameng Tan Huy yang tadi menyerang dan melukai kulit pundaknya, kini hanya menggerak-gerakan pedang tanpa ikut menyerangnya, hanya memandang dengan sinar mat ragu-ragu dan bingung. Hal ini membuat hatinya lega, sedikitnya ia telah memuaskan hati seorang musuh. Ia amat mengagumi ginkang gadis itu, karena biarpun ilmu pedang gadis baju hijau itu tidak amat berbahaya baginya, namun dengan ginkang seperti itu, pedang di tangan si gadis menjadi ampuh juga, luar biasa cepat gerakannya. Heran ia memikirkan apakah yang terjadi antara ibu kandungnya dan pendekar pedang terbang itu. Apa pula yang terjadi antara ibunya dengan setian banyaknya tokoh Kang O? Tadi ia mendengar tuduhan-tuduhan yang amat buruk terhadap ibunya. Mengacau markas besar perkumpulan silat yang besar-besar, mencuri kitab pusaka, mempermainkan pria-pria tampan. Benar-benar ia tidak mengerti dan hal-hal yang didengarnya itu membuat hatinya serasa ditusuk-tusuk pedang beracun. Dengan hati perih suling emas terus melarikan diri, diam-diam menyesali nasibnya yang amat buruk. Kita tinggalkan dulu suling emas yang dikejar-kejar seperti orang buronan oleh 20 orang lebih tokoh-tokoh Kang O yang sakti. Mari kita ikuti perjalanan Bu Sin dan Sian Eng yang oleh suling emas disuruh melanjutkan perjalanan lebih dulu menurutkan aliran sungai Kang Kiang. Sepekan sudah mereka melakukan perjalanan dan selama itu mereka makin menjadi gelisah karena suling emas belum juga menyusul mereka. Sinko, mengapa Bu Song Koko belum juga menyusul? Bagaimana kalau dia celaka? Lebih baik kita kembali menengok. Ah, Sinko seorang sakti, dia akan selamat. Moi-moi jawab Bu Sin dengan kening berkerut karena ia sendiri pun merasa gelisah. Betapapun juga, dia sudah menyuruh kita berjalan lebih dulu, tak boleh kita tidak mentaati perintahnya. Kalau begitu, kita berhenti saja untuk menunggu kedatangannya. Jangan, moi-moi, kita harus berjalan terus. Lihat, dari tempat tinggi ini tampak sungai memblok ke kanan, melalui lareng bukit itu. Akan lebih cepat kalau kita memotong jalan melalui puncak bukit di sana. Sebelum malam tiba ku rasa kita akan dapat sampai di kaki gunung seberang sana. Kalau sudah sampai di sana, biar nanti aku yang mencari perahu agar tidak melelahkan, sambil menanti Song Tuako menyusul. Sian Eng tidak berani membantah lagi. Memang dari tempat mereka berdiri, tampak dari tempat tinggi ini sungai Kanki yang memblok ke kanan dan mengitari puncak bukit. Kalau melakukan perjalanan memotong bukit itu melalui puncaknya, tentu perjalanan menjadi lebih cepat. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepandaian, karena bagi orang biasa, biarpun jarak lebih dekat, akan tetapi mendaki puncak merupakan pekerjaan yang sukar dan memakan waktu lebih lama. Kakak beradik itu lari memergunakan ilmu lari cepat, melintas dan mendaki puncak. Matahari telah mulai condong ke arah barat ketika mereka menuruni puncak bukit itu. Tiba-tiba Sian Eng berhenti dan memandang ke bawah, mukanya berubah pucat. Sinko, itulah tempatnya. Bu Sin berhenti, kaget melihat muka adiknya berubah, lalu ia menoleh ke arah yang ditunjuk. Tempat apa, Eng Ngoi? Itu, kuburan tua itu, disanalah tempat aku diculik si iblis Hek Giam Lodawlu. Tak salah lagi, aku ingat betul tempatnya juga berada di lereng seperti itu. Hem, kalau begitu tempat itu mungkin menjadi sarang iblis Hek Giam Lodawlu. Eng Ngoi kita ke sana. Bukankah kakak kita hendak mengejar Hek Giam Lodaw untuk merampas tongkat pusaka bengkel? Kita harus membantunya. Tapi, Eng Ngoi, takutkah kau? Iblis itu lihai sekali, Sinko. Aku tahu, akan tetapi kita tidak perlu takut. Selain song tuaku berada di belakang kita, juga kita bukanlah orang-orang tiada guna yang tidak mampu bekerja apa-apa. Kita hanya menyelidiki tempat itu, adikku. Sungguh mengecewakan kalau kita sebagai anak-anak ayah yang berjiwa gagah perkasa, harus menyerahkan segala tugas berbahaya kepada song tuaku. Apakah kita akan tinggal peluk tangan saja sebagai orang-orang yang tidak mempunyai nyali? Bangkit semangat Sian Eng. Sinko, aku lupa bahwa kau telah mewarisi ilmu kesaktian dari kakek sakti seperti yang kau ceritakan itu. Dan aku pun bukan seorang gadis lemah. Kau betul, mari kita ke sana, aku masih ingat betul tempatnya. Berlarilah kedua orang kakak beradik itu menuruni puncak dan tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah kuburan kuno yang penuh dengan batu-batu bongpai, pusara, berukir. Setelah mencari-cari beberapa lamanya, akhirnya Sian Eng berhenti di depan sebuah bongpai besar yang terhias beberapa buah arca-arca sebesar manusia, arca-arca dari sastrawan-sastrawan terkenal di masa dahulu. Di situlah, bisiknya sambil menudingkan telunjuknya yang agak gemetar ke arah lantai depan makam, di situ terdapat sebuah pintu batu rahasia yang menembus keterowongan di bawah tanah pekuburan ini. Dahulu ketika kau dibawa masuk, kau tidak melihat orang lain tanya busin. Adiknya menggelengkan kepala. Kalau begitu, mari kita selidiki ke sana. Siapa tahu tongkat pusaka itu disembunyikan di tempat ini? Besar kemungkinan si iblis tidak berada di sini, dan mudah-mudahan saja begitu. Kita bisa mengambil tongkatnya kalau benda keramat itu iasmiunyikan di sini. Aku akan girang sekali kalau dapat membantu song tuaku. Sian Eng mengangguk setuju dan mereka menghampiri lantai depan makam. Setelah menyelidiki tempat itu, benar saja mereka melihat ada batu lantai yang merupakan pintu penutup. Besarnya kurang lebih satu meter persegi. Ketika mereka mencoba untuk mengungkitnya, ternyata batu itu dapat terbuka dan di bawahnya terdapatlah lubang. Tampak pula anak tangga dari batu. Dengan tabah busin lalu melangkah masuk, diikuti adiknya. Akan tetapi pemuda ini berhenti dan ragu-ragu setelah berjalan beberapa langkah, karena keadaan terowongan itu gelap bukan main. Kenapa berhenti tanya Sian Eng? Gelap sekali, kita harus membuat obor dulu. Mundur, moi-moi, kita keluar dulu mencari obor. Mereka mundur dan keluar kembali. Busin segera mencari bahan kulit pohon yang dapat terbakar lama, membuat obor, menyalakannya dan kembali mereka memasuki terowongan itu. Busin berjalan di depan, obor di tangan, sedangkan Sian Eng berjalan di belakangnya, mereka tidak dapat berjalan cepat. Tanah yang mereka injak agak basah dan licin, juga makin lama terowongan itu makin rendah, hampir kepala busin tertumbuk batu karang di atas kalau ia tidak membungkuk. Setelah bergerak melalui beberapa tikungan, Sian Eng berbisik, seingatku dahulu terdapat ruangan yang lebar seperti kamar. Mereka maju terus, metu dan hidung terasa pedas oleh asap obor. Terowongan di sebelah depan menyempit dan busin yang berada di depan sudah mulai berjongkok dan merayap. Agak terang di sini, katanya, gembira karena benar saja, keadaan mulai terang, tidak segelap tadi. Entah dari mana datangnya sinar terang ini. Akan tetapi Sian Eng tidak menjawab dan gadis itu mengeluarkan suara ahuh-ahuh tidak jelas. Kiranya Sian Eng tahu dari mana datangnya sinar terang itu karena ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Ketika ia menengok, hampir Sian Eng menjerit dan pingsan. Demikian kaget dan ngerinya sehingga jeritannya hanya keluar sebagai suara ahuh-ahuh saja, mukanya pucat matanya terbelalak memandang Hek Giam Lo yang sudah berdiri di belakang mereka. Hek Giam Lo si iblis muka tengkorak berpakaian hitam, berdiri dengan tangan kanan memegang obor dan tangan kiri memegang senjatanya yang mengerikan. Kiranya obor di tangannya itulah yang membuat terowongan itu menjadi terang. Eng Moikau kenapa busin bertanya ketika mendengar suara aneh adiknya. Ia menoleh dan alangkah rannya ketika ia melihat wajah adiknya pucat, tubuhnya gemetar dan matanya terbelalak menengok ke belakang. Ia cepat menoleh dan dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika ia melihat apa yang menyebabkan adiknya takut. Hek Giam Lo katanya dan pemuda ini membesarkan suaranya, mengusir rasa takut. Kalau kau memang menjadi tuan rumah tempat ini, mengapa menyambut kedatangan kami dari belakang? Iblis bertopeng tengkorak itu mendengus. Hem, maju terus atau, hem, kurobek-robek badan kalian di sini juga. Tiba-tiba Sian Eng menggerakkan tangannya dan dua buah batu karang melayang ke arah muka dan dada iblis itu. Kiranya gadis ini sudah dapat menenangkan hatinya dan dengan nekat lalu meraih dua buah batu di dekatnya, kemudian menyambutkannya ketika iblis itu sedang bicara. Hek Giam Lo miringkan kepalanya sehingga batu pertama lewat di pinggir kepala, ada pun batu kedua ia terima begitu saja dengan dadanya. Berak batu itu pecah berantakan. Gadis lancang, sekali kau tertolong oleh suling emas, jangan harap kali ini akan dapat lolos lagi. Hem, bagus, biar kau menjadi umpan pancingan untuk suling emas. Hahaha. Ketika melihat iblis itu dengan langkah lebar menghampiri Sian Eng yang berada di belakangnya, Bu Sin segera berkata dengan nada penuh ejekan, Hek Giam Lo, seorang tokoh besar seperti engkau ini, sungguh tak tahu malu melayani seorang wanita seperti adikku. Kalau memang kau gagah, mari kita mencari tempat lapang dan kita bertanding secara laki-laki. Hehe, orang muda sombong. Majulah terus, di depan ada tempat luas, boleh kau buktikan betapa kesombonganmu tidak ada isinya. Memang bukan maksud Bu Sin untuk menyombong. Ia tadi sengaja mengeluarkan ucapan itu untuk mencegah si iblis mengganggu Sian Eng karena ia maklum bahwa kalau hal ini terjadi, sukarlah baginya untuk melindungi adiknya terhadap iblis yang luar biasa lihainya itu. Dengan begini, setidaknya Sian Eng untuk sementara akan bebas daripada ancaman dan ia boleh mencari waktu panjang untuk memikirkan akal bagaimana harus melawan iblis ini. Marilah, moi-moi, kau bergeraklah di depanku, sini. Sian Eng sudah menjadi putus asa menyaksikan kehebatan si iblis yang menerima sambitannya begitu saja dengan dada, membuat batu itu wancur. Dengan muka pucat ia lalu menyelingap ke depan Bu Sin dan kakak beradik yang sudah tak berdaya ini lari seperti dua ekor tikus masuk jebakan, merangkak maju melalui terowongan yang sempit. Di belakang mereka, tanpa mengeluarkan suara lagi, Hek Giamlo melangkah dengan gerakan perlahan, lalu merangkak di bagian yang sempit itu di belakang Bu Sin. Benar saja seperti yang dikatakan Hek Giamlo, tak lama kemudian terowongan sempit itu berubah menjadi lebar dan beberapa puluh meter kemudian tibalah mereka di sebuah ruangan di bawah tanah yang luas. Selain luas, juga di situ tidak gelap. Agaknya sinar matahari, entah bagaimana, dapat menembus ke tempat itu. Sejenak timbul akal dalam benak Bu Sin untuk menyerang si iblis secara tiba-tiba dengan membalik dan menggunakan obor sebagai senjata, akan tetapi jiwa satria di hatinya menjegahnya. Serangan seperti itu amat rendah, apalagi kalau dipikir usaha ini belum tentu akan berhasil terhadap lawan yang sakti ini. Dengan tenang ia lalu mendorong adiknya perlahan, menyuruhnya menjauh ke pinggir, kemudian ia membalikan tubuhnya menghadapi Hek Giamlo. Nah, Hek Giamlo, katanya dengan tenang sambil memadamkan obornya, akan tetapi masih memegangi gagang obor, terus terang saja, kami berdua telah lancang memasuki tempatmu ini. Sekarang kau telah berada di sini, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami? Orang-orang muda lancang, katakan apa maksud kalian datang ke sini? Adikku ini mengenal tanah kuburan di atas dan menceritakan bahwa dia pernah kau culik dan kau bawa ke sini. Karena itu aku merasa tertarik dan hendak menyaksikan dengan Matthew sendiri tempat rahasia ini. Hanya itu Hek Giamlo mendesak. Tentu saja kalau kami melihat tongkat pusaka Bengkau di tempat ini, akan kami curi kembali dan kami bawa dan kembalikan kepada Bengkau, jawab Busin sejujurnya. Hem, tidak ada orang luar yang masuk ke sini dapat kembali hidup-hidup. Kalian berani masuk ke sini, bahkan berani mencoba untuk merampas tongkat Bengkau? Huhuh, tak tahu diri. Biarpun kalian adik-adik tiri suling emas, apa dikira aku takut? Huhuh, hendak ku lihat apakah suling emas berani masuk ke sini. Hahaha, kalian merupakan umpan-umpan yang baik. Biar dia datang, hendak ku lihat. Sombong. Aku pun tidak takut padamu, Iblis Busuk. Tak usah kakak kami, aku pun sanggup menghadapimu sambil berkata demikian, Busin menggerakkan bekas obor dan menusukan benda ini ke arah kedok tengkorak itu. Huh, bocah bosan hidup si Iblis menggerakkan obornya pula, menangkis dengan gerakan perlahan. Duk gagang obor di tangan Busin hancur dan terlepas dari tangan pemuda itu, sedangkan gagang obor di tangan Hek Giamlo yang tadinya menangkis itu terus bergerak mengempelang kepala Busin. Gerakan ini biarpun dilakukan dengan perlahan, namun cepat dan tak terduga sama sekali sehingga tahu-tahu kepala pemuda itu sudah kena pukul. Prak kini gagang obor di tangan Hek Giamlo itu yang menjadi patah-patah ketika beradu dengan kepala Busin. Hek Giamlo mengeluarkan suara mendengus marah. Bocah sombong, keras juga kepalamu katanya sambil melemparkan sisa gagang obor di tangannya. Tentu saja Iblis itu tidak tahu bahwa Busin telah menerima warisan ilmu kesaktian yang dilatihnya di bawah air terjun yang menimpa kepalanya sehingga bagian kepalanya ini boleh dibilang menjadi sumber daripada tenaga mukjijat yang dimilikinya akibat latihan aneh itu. Hek Giamlo tidak tahu bahwa ilmu pemuda ini jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan kepandainya, tidak tahu bahwa Busin tidak sempat mengelakkan serangan tadi dan mengira bahwa pemuda itu sengaja menerima pukulan untuk mendemonstrasikan kepandainya. Karena mengira bahwa pemuda ini yang ia tahu adalah adik tiri suling emas memiliki kesaktian seperti suling emas, Hek Giamlo tidak mau main-main lagi. Senjatanya yang menyeramkan itu sudah ia angkat ke atas kepala. Tiba-tiba terdengar suara singgik dan sian yang sudah mencabut pedangnya, berdiri tegak di depan Iblis itu dengan pedang di depan dada, sikapnya gagah, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Iblis sombong, aku pun berani melawan kejahatanmu. Engmoy, mundur. Dia bukan musuhmu kata Busin yang khawatir melihat adiknya menjadi nekat. Aku tahu, koko, akan tetapi dia pun bukan musuhmu. Kalau kita berdua mati melawannya, aku ingin mati lebih dulu daripadamu. Diam-diam jantung Busin seperti tertusuk mendengar ini. Ia maklum bahwa adiknya merasa ngeri kalau sampai melihat dia mati terlebih dulu, meninggalkannya seorang diri menghadapi lawan yang demikian sakti dan ganas mengerikan. Jangan khawatir, moi-moi. Kita berdua dapat melawan Iblis ini katanya dan mencabut pedangnya. Akan tetapi biarkan aku menghadapinya lebih dulu dan kau keluarlah agar dapat memanggil kalau song koko lewat di atas. Mendengar ini, Sian Eng menjadi girang dan timbul pula harapannya. Tadinya gadis ini telah putus harapan karena maklum bahwa kakaknya takkan menang menghadapi Iblis itu. Satu-satunya orang yang boleh diharapkan dapat menolong mereka hanyalah kakaknya suling emas. Dan siapa tahu kalau-kalau suling emas sudah benar-benar menyusul dan sampai di atas sana. Sinko, kau pertahankan dia, biar aku naik menanti song koko ia cepat meloncat untuk berlari keluar melalui terowongan itu. Akan tetapi tiba-tiba ia jatuh tergulih ketika Hek Giamro menggerakkan lengan baju ke arahnya sambil mendengus. Huh, kau takkan dapat pergi kemana-mana. Setan, berani kau mengganggu adikku Busin sudah memerjang maju dengan pedangnya. Ia mengerahkan tenaga saktinya karena maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang luar biasa lihainya. Teranggak pedang di tangan Busin terpental dan saking kerasnya Busin memegang pedang, tubuhnya sampai ikut terpental 2 meter jauhnya. Telapak tangan kanannya serasa terkupas kulitnya, perih dan panas. Sian Eng membentak marah sambil menusukan pedangnya. Akan tetapi sekali tangan kiri Hek Giamro bergerak, pedang itu sudah terpukul patah menjadi tiga potong, terpukul oleh hujung lengan baju hitam. Selagi Sian Eng terhuyung-huyung, jari tangan Hek Giamro sudah menotoknya, membuat gadis itu roboh terguling tak dapat berkutik lagi. Ibil sekeparat bentak lagi Busin yang menerjang dengan nekat. Ia mengambil keputusan untuk mengadu nyawa sebelum iblis itu dapat mengganggunya atau mengganggu adiknya. Ilmu yang ia warisi dari kakek sakti hanyalah ilmu untuk menghimpun tenaga sakti, akan tetapi ilmu pedangnya sendiri masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan ilmu kepandayan Hek Giamro yang terkenal sebagai seorang di antara enam iblis dunia. Ketika tadi memukul kepala Busin yang mengakibatkan gagang ngobornya patah, Hek Giamro mengira bahwa pemuda itu sakti. Akan tetapi setelah menangkis pedang yang membuat pemuda itu terlempar, Hek Giamro tahu bahwa lawannya ini merupakan lawan lunak yang mempunyai tenaga aneh terutama di bagian kepalanya. Hatinya menjadi besar dan ia memandang rendah lagi. Untung bagi Busin dan Sian Eng bahwa si iblis ini tidak menghendaki mereka mati, kalau tidak, sudah pasti keselamatan nyawa mereka tidak akan dapat tertolong lagi. Menghadapi terjangan Busin kali ini, si iblis tidak menangkis dengan senjatanya yang aneh, melainkan dengan ujung lengan baju kiri seperti ketika ia menghadapi Sian Eng tadi. Ujung lengan baju ini memapaki pedang dan seperti seekor ular hidup ujung lengan itu seketika menggulung dan membelit pedang. Ayah Busin mengerahkan tenaga sakti sekuatnya dan berputuslah ujung lengan baju hitam itu. Hek Giamro mengeluarkan suara menggereng seperti harimau terluka, senjatanya berkelebat mengancam leher Busin. Pemuda ini cepat mengangkat pedang menangkis. Terangga kali ini Busin tidak kuat mempertahankan lagi, pedangnya terpukul patah dan terlepas dari tangannya. Melihat sinar hitam berkelebat di depan mukanya, Busin cepat mengerahkan ginkang berdasarkan tenaga sakti untuk menggelap. Bagaikan seekor burung terbang, pemuda ini sudah menyelingap ke kiri menerobos di antara sinar hitam untuk menyelamatkan diri. Walaupun gerakannya itu cepat bukan main, akan tetapi ia masih terlambat. Memang gerakannya tadi menyelamatkan dadanya dari kehancuran ketika ujung lengan baju Hek Giamro menyambar dengan kekuatan yang dasyat itu, namun ia tidak dapat menghindarkan lagi ujung pangkal lengannya ke serempet hawa pukulan dasyat. Busin merasa betapa lengan kanannya seakan-akan lumpuh dan patah-patah, ia terhuyung-huyung dan pada saat itu Hek Giamro sudah menotoknya sehingga Busin roboh dan tak dapat bergerak pula. Huhuh, bocah-bocah sombong. Adik-adik suling emas kiranya hanya begini saja. Mana dia suling emas? Biar dia datang, ku robohkan sekalian. Hek Giamro, kalau kakak kami datang, kau pasti akan dihajar mampus teriaksian yang marah. Hek Giamro tertawa-tawa, kemudian ia melangkah ke ruangan yang berdampingan dengan ruangan itu. Tak lama ia keluar lagi, tangannya membawa sebuah kitab yang tinggal sepotong. Kutinggalkan kalian di sini, kalau tidak ada kakak kalian datang menolong, kalian akan membusuk dan menjadi setan-setan penjaga kuburan di sini. Orang-orang tiada gunanya macam kalian, dibunuh juga percuma. Sampaikan salamku kepada suling emas dan kalau memang ia berkepandayan, dia boleh minta kembali tongkat bengkau ke hitam. Hahaha setelah berkata demikian, sekali berkelebat Hek Giamro lenyap dari tempat itu. Busin dan Sian Eng berusaha keras untuk membebaskan totokan. Akan tetapi sia-sia belaka, malah makin hebat mereka berusaha, makin payah keadaan mereka. Totokan yang dilakukan Hek Giamro atas diri mereka itu amat aneh, membuat seluruh horat mereka lumpuh dan tiap kali mereka mengerahkan sinkang, tubuh serasa dibakar dan nyeringri. Terpaksa mereka akhirnya tinggal menanti nasib saja, rebah tak berkutik di atas tanah yang lembab. Bagaimanakah Hek Giamro bisa berada di terowongan rahasia itu? Memang tadinya iblis ini berada dalam perahu bersama orang-orang hitam dan di dalam perahu itu lin-lin menjadi cuan terhormat. Akan tetapi ketika perahu itu lewat di daerah ini, Hek Giamro menyuruh anak buahnya berhenti dan mendarat. Karena tempat ini memang menjadi seorangnya. Di pinggir sungai terdapat pula sebuah rumah pondok yang indah dan jauh daripada tetangga. Inilah tempat peristirahatan Hek Giamro dan juga para mat-mat-ahitan apabila melakukan tugasnya dan tiba di tempat ini. Ke rumah inilah lin-lin di bawah, sedangkan Hek Giamro seorang diri pergi ke tanah kuburan kuno untuk mengambil kitabnya, yaitu kitab yang dahulunya ia rampas dari tangan kakek sakti Bukek Siansu dan yang akhirnya hanya ia dapatkan setengahnya karena yang separoh terampas oleh Hitgan Kai Ong. Memang ia tidak berani membawa-bawa kitab yang ia tahu menjadi incaran Hitgan Kai Ong, Suling Emas dan Siang Emo Wuxin Ni, mungkin juga Bukek Siansu sendiri itu. Ketika melawat ke selatan, ia menyimpan kitab pusaka itu di dalam terowongan dan sekarang ia hendak mengambil dan membawanya kembali ke Hitgan. Secara kebetulan ia mendapatkan Bu Sin dan Sian Eng memasuki tempat sembunyinya. Lin-lin merasa jengkel sekali. Biarpun ia selalu diperlakukan dengan hormat, dipanggil cuan putri, setiap kali mendapat hidangan-hidangan yang lezat dan segala macam kebutuhannya dipenuhi, segala macam perintahnya, kecuali perintah agar ia bebas, ditaati, namun ia maklum bahwa sebenarnya ia menjadi tawanan. Ia merasa tidak berdaya menghadapi hak Giamlo yang kosan, juga para anak buah hitam itu terdiri daripada orang-orang pilihan. Oleh karena itu, gadis ini maklum bahwa takkan mungkin ia memberontak atau melarikan diri, hal itu hanya akan membuat ia menderita saja. Pikiran inilah yang membuat ia akhirnya tidak krewal minta dibebaskan lagi. Ia diam saja, malah kini memaksa diri bergembira, akan tetapi diam-diam ia amat mengharapkan munculnya suling emas. Ia merasa gemas juga mengapa sampai begitu lama suling emas tidak juga muncul menolongnya. Dan di samping ini, ia merasa amat sengsara dan sedih kalau ia mengingat Mok Liong. Kadang-kadang ia masih dapat melihat bayangan pemuda itu di pinggir sungai, pakaiannya kotor, rambutnya kusut dan kelihatannya sengsara. Memang pemuda yang keras hati ini sudah nekat untuk terus mengikuti perahu yang membawa gadis pujaannya.